Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita mengembangkan model regresi linear. Seperti ini ya, kita dekati garis regresi linear populasi kita dengan statistik. Namun, bagaimana cari kita menentukan nilai-nilainya ini? B0, B1 ini bagaimana cari kita menentukannya? Itu yang jadi pertanyaan di sini. Nah, salah satu cara untuk menentukan model regresi atau adalah dengan kuadrat terkecil. Sebenarnya metode lainnya ada, yaitu maksimum likelihood dan lain sebagainya. Namun, kita pelajari yang paling mudahnya kuadrat terkecil. Dan perlu diingat juga, ini tetap memenuhi syarat estimator ya. Yaitu dia itu harus efisien, harus konsisten, harus tak bias, dan harus dapat di data di lapangan ya. Cukup. Jadi, tidak perlu mengambil informasi yang lebih. Nah, ini adalah salah satu metode yang paling mudah ya. List square estimator namanya. Kalau mau baca-baca, disebutnya itu list square estimator. Kalau ada maksimum likelihood, estimator, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya, di sini kita state dulu, variable baru, variable terbaru itu kita sebut sebagai residue. Jadi, kalau errornya itu ada di populasi, maka saat kita mengumpulkan data, yang tercatatnya itu, yang di luar garisnya ini kita sebut sebagai regresi. Sebagai residue, sorry. Sebagai residue ya. Residu itu, error ke I itu sama dengan Y ke I dikurangin Y topi I. Y topi ini yang kita hitung dari parameter B0 dan B1. Nah, yang atas ini, kita ubah menjadi bentuk baru. Dari definisi residue ini, kita dapatkan Y ke I itu sama dengan B0 tambah B1 dikali X ke I ditambah error ke I. Nah, saat kita menghitungnya, sebenarnya yang kita hitung adalah memenimalkan nilai error ini. Jadi, kita menebak-nebak B0 dan B1, sehingga error-nya ini semakin kecil. Cara menghitungnya adalah, kita hitung SSE. Ya, ini dasarnya. Kita hitung sum of square error, jadi semua error tadi, misalkan dari 6 titik. Kita hitung, error 1, error 2, error 3, error 4, misalkan. Seperti itu. Diturunkanlah, error itu definisinya adalah YI dikurangin YI topi kuadrat. Kita kuadratkan ya. Sum of square of the error, jadi jumlah kuadrat terkecil. Nah, nilai inilah yang kita minimalkan. Jadi, kita sebenarnya ini dasarnya. Jadi, saya ulang. Nilai ini, nilai SSE ini kita buat minimal. Caranya bagaimana? Ini ada fungsi kuadrat. Kita turunkan saja ya terhadap, kita turunkan terhadap B0 dan B1. turunan berarah B0 dan turunan berarah B1. Kita turunkan. Do SSE dibagi Do B0. Kita dapatkan negatif 2 dikali sigma. YI dikurangin B0 kurangi B1 kali XI. Dan turunan untuk Do B1-nya terhadap B1 didapatkan negatif 2. Dikali sigma YI dikurangin B0 dikurangin B1 dikali XI. Lalu dikalikan X ke I. Nah, agar mendapatkan nilai ekstrim, nilai terkecilnya, maka kita buat turunan ini menjadi 0. Ya, sehode dengan 0. Dan ini sehode dengan 0. Sehingga didapatkan hasil, kalau diselesaikan, yang atas menjadi yang bagian kiri, dan yang bawah menjadi bagian kanan ini. Kalau ditulis dalam bentuk lainnya, kita selesaikan. Untuk B1 didapatkan hasilnya adalah seperti itu, dan B0 seperti itu ya. B1-nya adalah jumlah dari XI dikurangin X bar, dikali YI dikurangin Y bar, dibagi jumlah dari XI dikurangin X bar kuadrat. Dan B0-nya itu rata-rata Y, Y bar dikurangin B1 dikali X bar. B1 dikali rata-rata X. Langsung ke contoh saja, kalau tadi adalah dasar teorinya. Misalkan, perusahaan e-commerce Warungpedia melakukan collocation di berbagai kota. Perusahaan tersebut meng-collocation-kan sejumlah raksa server aktif di enam data center yang terletak di Batam, Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Dan juga kebutuhan luas ruang data center per riset floor masing-masing. Diperoleh data sebagai berikut. Dengan jumlah raksa server aktif, maka luas ruangnya sebesar itu. Kebutuhan luas ruangnya. Di sini kita hitung. Buatlah persamaan regresi linearnya dan interpretasikan hasilnya. Di sini kita hitung persamaan regresi linear statistiknya. Kita hitung saja B1 itu sama dengan XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar dibagi XI dikurangi X bar kuadrat. Lebih mudahnya kalau kita lihat tabel ini ya. Kita ingat lagi. B1 itu sama dengan XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar dibagi, ini ada dijumlahin ya, dibagi jumlah dari XI dikurangi X bar kuadrat. Perhitungannya seperti ini ya. Kita pertama tulis dulu XI dan YI-nya. Ini langkah pertama. Langkah kedua kita hitung rata-ratanya. Ya udah tambah jumlahkan semua dibagi jumlah data ya. 116 dibagi 6 jadi 19,333 331 dibagi 6 jadi 55,167 gitu ya. Selanjutnya kita hitung suku pertama ini ya. XI dikurangi X bar XI dikurangi X bar yang ini ya. Lalu yang kedua ini. XI dikurangi X bar YI dikurangi Y bar Lalu kita kalikan kita kalikan nilai-nilainya ini nah dikalikan didapat kolom kelima ini ya 1,2,3,4,5 kolom ke-6 kolom ke-6 kolom ke-6 kolom ke-6 kolom ke-6 kolom ke-2 kolom ke-3 kolom ke-4 kolom ke-5 kolom ke-6 didapat kalau dikalikan dapat hasil XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar Lalu kita jumlahkan semua Didapat ini ya Penjumlahan semuanya Lalu yang kedua Nilai kolom 4 ini Kita kuadratkan sehingga didapat XI dikurangi X bar kuadrat Di paling kanan ini Dijumlahkan semua Didapat 257,333 Sehingga B1 nya langsung saja Didapat X Yang ini yang kiri di bagian kanan Nilainya adalah 2,979 Lalu untuk titik potong Kita hitung B0 itu sama dengan Y bar Dikurangi B1 X bar Ini didapat B0 langsung ya B1 Dikali X bar Itu untuk yang kanannya Dan kirinya 55,167 Didapat hasilnya adalah Negatif 2,433 Sama kayak jawaban tadi ya Dikurangi B1